Jajaran Polresta Pekan Baru menggebek rumah bandar narkoba di Kampung Dalam yang dikenal sebagai kampung narkoba di Pekan Baru. Selain menangkap 4 pemuda tanggung yang diduga sebagai bandar, petugas juga menyita 2 kg sabu siap edar dan 200 butir pil ekstasi serta 16 lembar psikotropika jenis Happy Five. 4 pemuda tanggung yang berhasil diamankan petugas diduga sebagai pemilik barang haram sabu, ratusan butir, pil ekstasi dan Happy Five. 2 orang masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah, sedangkan 2 rekannya lagi sudah tidak bersekolah. Para pelaku itu mengaku mendapat gaji sebesar 500 ribu rupiah per hari dan mendapat bonus narkoba tiap kali selesai transaksi penjualan. Mentara bisnis barang haram ini sudah dilakoni mereka sejak 4 bulan terakhir dengan total penjualan sudah mencapai 10 kg sabu. Di dalam mengerapakan di kampung narkoba yang terletak di kampung dalam kecamatan Senapelan, Pekanbaru, petugas mendapati sabu 2 kg itu sudah dikemas dalam berbagai paket siap diedarkan. Mulai dari harga 100 ribu sampai 1 juta rupiah per paket. Dari sementara pemeriksaan yang bersangkutan beroperasi sekitar 4 bulan terakhir, dari 4 bulan tersebut sudah hampir 10 kg mereka beredar di pasaran. Ini dasar sekali bagaimana narkoba ini menghancurkan generasi. Bahkan dari 4 pelaku ini 2 diantaranya adalah SMU. Jadi ini merupakan satu kejadian yang sangat-sangat merugikan masyarakat.